Kadir kami banyak hebat-hebat, susahnya minta, gimana menjadi bupati, mesti 20%, mesti bayar partai lain, kami cuma 6%, 7%, mesti ini, mesti ini, gitu ya. Terus masyarakat marah sama kita, marah betul, wah kok itu pun begini, begitu-begitu, masyarakat juga gak konsisten. Lahir sebuah koalisi yang membuat perdebatan di ruang publik menjadi ramai. Sejujurnya sebagai manusia politik, saya senang dengan perdebatan-perdebatan hari ini. Kita semakin dalam belajar tentang bagaimana sih negara kita kelola, kita perlakukan, dan bagaimana seharusnya alat-alat demokrasi itu atau perangkat-perangkat demokrasi itu memperlakukan diri. Salah satunya hari ini, saya rasa tiga partai ini, Golkar, P3, dan PAN, sedang mencoba untuk menjelaskan kepada publik bagaimana mereka bekerja. Tapi kemudian ternyata tidak sesederhana itu sebab tarikannya ke belakang itu panjang, atau bahkan tarikan ke depan itu panjang. Saya mengajak kolega saya, Ketua Umum Partai Emanat Nasional, Bang Sulkifli Hasan, untuk hadir di tempat ini untuk menjelaskan kepada kita. Bang, makasih sudah datang, Bang. Ya, sama-sama. Sebenarnya, koalisi KIB ini ide siapa, Bang, pertamanya? Ya, bareng-bareng lah. Sama-sama kan, kalo gak sama-sama kan gak jadi. Iya. Bareng-bareng. Maksud saya, bagaimana inisiatif itu dibangun? Sebab ada rumor yang berkembang di dalamnya bahwa sebenarnya ini adalah sebuah pintu yang dimediasi oleh pihak pemerintah. Kalo itu pasti gak betul. Gak betul. Jadi, kalo boleh cerita sama-sama ya, saya jumpa Pak Erlangga itu empat kali. Oke. Empat kali dalam berbagai hal lah. Kita diskusi panjang melihat paling tidak perkembangan demokrasi sepuluh tahun terakhir. Oke. Kan dalam teorinya demokrasi itu mestinya menghasilkan kestaraan, keadilan, harmoni, kan? Oke. Ini terjadi sebaliknya gitu. Nah, apalagi sepuluh tahun terakhir ya. Itu terutama ongkos sosialnya itu mahal sekali. Oke. Pembelahan itu sampai ke dusun-dusun. Apa yang kita kenal dengan social distress itu luar biasa ya sekarang ini. Tentu semua pihak gak mau. Dan ini sudah masuk tahun keberapa? Udah mau tahun ke-8. Orang masyarakat juga sudah jenuh. Udah jenuh. Apakah pendukung Pak Jokowi atau pendukung Pak Prabowo sekarang sudah bosan itu. Pecah belah, bertengkar, cebo ngkap. Itu udah gak mau lagi gitu. Saya kira 90 persen orang itu maunya akur. Udah tahu bahwa kita ini bersudara gitu. Nah, oleh karena itu kita berharap. Apa sih yang menyebabkan itu? Nah, kita mulai diskusi ya. Dulu kan 2004 gak begini. 2009 juga tidak seperti ini. Oh, salah satu faktor lain banyak ya. Tapi salah satu faktor itu, oh 2024 itu filprasinya lima orang. Yang ikut lima orang gitu ya. 2009 itu tiga pasang. Jadi tidak terjadi polarisasi seperti ini. 2014, 2019 itu cuma dua. Nah, ini antara lain salah satu sebab gitu ya. Nah, oleh karena itu kita coba, kita membangun satu konsep gagasan yang bareng-bareng ya. Menghadapi dunia yang begitu cepat perubahan-perubahan. Saya baru pulang dari New York, Bung. Di Amerika itu biasa itu sekarang diskusi antar agama ya. Interfight dialog gitu. Ada Islam, Kristen, Yahudi itu biasa gitu. Presiden Trump tuh berkali-kali melarang, melawan, tidak bolehkan lagi apa yang disebut dengan Islamophobia. Saya juga ke Timur Tengah. Nah, ikut kemarin sama teman-teman Umroh Mahmukulis itu. 9 hari. Timur Tengah, Arab Saudi terutama itu bergerak seperti Dubai arahnya. Qatar, jadi ke tengah ya. Perempuan Arab nggak boleh lagi sekarang, apa namanya, tidak bekerja. Harus bekerja. Nyopir, boleh. Harus usaha. Menikah dengan orang lain, boleh. Jadi mulai ke tengah gitu. Luka di tempat kita terbalik. Terbalik ya. Ada yang ingin khilafah internasional, sementara Islamophobianya meningkat gitu ya. Tentu ada sebab-sebab gitu. Nah, ini, itu diskusi kita ya. Nah, oleh karena itu, saya mengatakan tentu pemikiran-pemikiran ini nggak mungkin sendiri. Terlalu besar negeri ini. Yuk kita bareng-bareng, coba kita rumuskan di tengah perubahan yang terjadi ya, ekonomi digital. Di New York itu orang sekarang, semakin tua bajunya, itu semakin mahal, semakin bangga. Kenapa? Ada, ada kekhawatiran mengenai kelemsian perubahan iklim. Kesadaran kekesehatan gitu. Energi terbarukan. Jadi banyak sekali perusahaan. Apa hubungannya dengan KIB, Bang? Itu pemikirannya. Awalnya kita diskusi itu ya. Nah, kalau kita terjebak begini terus, ya, semata-mata hanya memikirkan, apa namanya, C++2 itu, terus memikirkan, kami, kita, kami, kamu. Kan kita nggak kemana-mana gitu. Nah, mulai kita bangun. Gagasan. Oh, sama-sama sepikiran ya. Gitu. Akhirnya kalau gitu kita coba dimulai saja berdua. Nggak apa-apa. Cara gagasan ini, pikiran-pikiran ini. Nanti pelan-pelan coba kalau ada yang mau, kita yakinkan bareng-bareng, sama-sama, rame-rame. Gitu. Jadi pertama berdua. Sepakailah berdua. Ya tentu, politik tetap politik juga ya. Mungkin Pak Irlangga juga punya pikiran. Saya juga begitu ya. Tentu itu ada saja. Politik kan nggak lurus juga. Oke. Ada kadang-kadang yang tidak terduganya, macam-macam. Ya tentu, tapi kan ihtiya harus kita laksanakan. Namanya usaha harus dikerjakan. Kalau semua kita pesimis dan negatif kan bahaya juga. Sudah sepakat tuh. Ya udah Pak Zul, kita bareng-bareng ini pertemuan keempat. Bung, kita kalau berdua kurang gagah tuh. Gimana kalau kita coba? Ayo, saya sama-sama. Siapa? Gitu. Pak Irlangga telepon Pak Arso, saya juga begitu. Akhirnya jadi bertiga lah. Apa cukup bertiga sih? Kira nggak. Persoalan bangsa ini besar. Nggak mungkin cuma bertiga. Nah itulah kira-kira belatar belakangnya. Begini Bang, kalau kita mau sedikit analisis ya. Koalisi Parlihatan berarti kan dalam presidensial kan sebenarnya kan gitu ya. Maka kemudian orang membacanya bahwa sebenarnya koalisi yang sedang dibangun oleh Pak Jokowi yang sedang bekerja itu sudah pecah. Satu. Yang kedua, ada yang lebih jauh lagi sebenarnya. Bahwa koalisi ini difasilitasi oleh seperti yang saya sampaikan tadi oleh dalam hal ini presiden katanya untuk menjadi pintu atau kendaraan bagi seseorang calon presiden yang sedang digadang-gadang oleh presiden. Ini informasi yang menurut saya agak aneh tetapi saya dipertanyakan sama abang. Ya tentu dalam keterbukaan sekarang itu ada yang berpikirin gitu boleh aja. Ya. Kan nggak apa-apa juga. Wah ini untuk Pak Gajar persiapan begini boleh aja. Atau ada juga yang mengatakan wah ini untuk Pak Anies gitu ya. Itu juga boleh aja. Oke. Ada juga yang mengatakan tentu di benaknya teman-teman Golkar ini kan saya pemenang nomor dua Pak Erlangga capres kami udah putusan munas itu juga pantas dong dia ketuang partai Golkar partai pemenang pemilu nomor dua itu haknya wajar juga gitu. Atau Pak Arso juga berpikir ya siapa tahu saya juga bisa dong ketuang partai jadi orang nomor dua gitu ya. Pak juga ya boleh jangka nggak masalah gitu. jadi semua terbuka karena memang kita belum bicara disitu. Oh jadi kesepakatan KIB ini belum sampai kesitu? Nggak belum ini baru chapter satu baru awal mungkin nanti ada 11 chapter ingat bohong politik kan terakhir kan. Iya iya. Kira-kira chapter belanya apa Bang? Ya nanti kita berharap ada lagi yang bisa memberikan sumbangan pikiran-pikiran bagaimana menghadapi perubahan dunia agar kita ini bisa menjadi negara yang baju itu. Kan kalau Pan juga Golkar V3 apa cukup? Saya kira nggak juga. Di tempat kami ini kan kami menyaring berbagai suara dari publik ya. Iya. Dan dan paling penting gini yang paling penting gini saya atau itu teman-teman lain juga punya pemikiran yang mirip lah. Kalau bisa 2024 itu jangan dua lagi. Gitu. Harapan kita itu jangan dua lagi. Kalau bisa caprasnya tiga agar menghentikan polarisasi ini loh. Karena undang-undangnya nggak bisa dirubah lagi. Oke. Undangnya udah 20. Kan undang-undangnya saratnya untuk menjadi capras itu 20%. Oke. Nggak bisa lagi sudah diputuskan oleh DPR. Kalau tiga partai ini coba tampilkan. Tiga partai ini sudah cukup 20 ya? Cukup. Coba lihat. Tambah satu aja boleh. Ini enam tambah dua belas lapan belas lebih dari cukup. Lebih cukup. Tambah satu siapa? Satu empat lapan. Ya siapa saja. Siapa kira-kira? Ya belum tahu kita. Belum tahu. Kan nggak bisa dipaksa. Oh gitu ya. Kita maunya nih kawinnya kawin sukarela. Jangan paksa. Iya betul. Tapi kalau kemudian baru chapter satu atau baru kalau di orang Bogis itu ada yang namanya Mamanu-manu. Berburung-burung apa itu? Berpantunria kan? Ini kelihatannya itu kelihatannya nggak panjangnya. Sebelum-belum sudah berbeda dalam hal penyikapan siapa yang akan diusung. Katanya Air Langga Anis atau Anis Silki Filih Hasan. Semua itu boleh. Karena kita kalau sudah masuk di situ itu perdebatannya tentu tidak mudah. Dan kami menyadari politik ini kan di ujung kadang-kadang kadang-kadang ya pengalaman Pilpres kemarin itu kan cuma sejam terakhir. Gitu? Gitu. Pilih yang gubernur DKI cuma satu jam terakhir juga. Jadi tapi kita harus usahakan kita harus ikhtiar. ikhtiar itu 100% dapatnya 50 itu juga sukses. Tunggu dulu bang tadi ini kita belum clear. Jadi koalisi ini tidak dimediasi atau dibentuk atau diinisiasi oleh Presiden ya Pak Jokowi ya? Pak Jokowi aja kaget-kaget kok. Saya juga kaget juga waktu kita pertemuan nih saya kan suka belak-belakarnya oke ini mohon maaf lah sama Pak Erlangga sama Pak Arso. Pak Arso Pak Erlangga pertemuan pertama nih oke udah lapor bapaknya belum enggak kan dua menteri kalau saya enggak oke belum kan ini urusan partai pak gitu itu itu anunya lapor untuk apa? ya lapor kan menterinya udah lapor belum sama bapaknya tentang koalisi ini iya mereka belum melapor ini Pak? katanya enggak kan ini urusan partai pak gitu tapi banyak yang mengatakan ini sudah merupakan bukti bahwa koalisinya Pak Jokowi pecah ya kalau kalau pernyatakan boleh saja dong ada yang bilang pecah ada yang bilang retak ada yang bilang ini tapi buktinya kemarin kan Mbak Mega sama Mbak Jokowi gandengan tangan itu Pak Jokowi dengan Ibu Mega tapi dengan koalisinya ini ada pernyataan dari PDP ini nih koalisi ini mengganggu pemerintah ya kalau pernyataan kan macam-macam iya boleh aja boleh aja nanti Golkar ada pernyataan lagi ini ada pernyataan lagi kan boleh aja menurut Abang itu kenapa sih sampai harus bahasa itu narasi itu terlontar dari PDP? saya kira dalam demokrasi memang termasuk anggota saya kadang-kadang juga belum tentu kebijakan saya kan gitu belum tentu kebijakan kan sekali lagi dalam pernyataan-pernyataan dalam politik itu kan memang paham betul lah kan gitu kan seperti boleh sodok kan kalau ngomong ini mungkin maksudnya kena gitu jadi gak apa-apa mungkin sama siapa orang boleh kira-kira yang paling penting calonnya kalau bisa jangan dua kedua kita coba membangun yang ditawarkan itu ini Indonesia mau dibawa kemana menghadapi dunia begitu berubah cepat itu ya kan ada geopolitik soal ekonomi soal perubahan macam-macam itu lah kita ini mau kemana masa mau terus jualannya kamu apa namanya tenaga kerja asing terus apa lagi kesenjangan semua orang udah tahu itu tapi jalan keluar nya apa gitu ini sekarang kan sekitar 20% lebih iya bisa katakanlah bergabung lagi satu ya 26-27 PDIP katakanlah kita ikuti logika survei yang ada selama ini bisa sendiri dia bisa sendiri bahkan kemudian Pak Prabowo dia sendiri dengan koalisinya satu Pak Prabowo bahkan sudah bertemu dengan Bang Surya kemudian dengan Demokrat bahkan juga Pak SBY sudah datang ke sana lebih dari cukup berarti bisa kan gitu ya tiga tiga iya syukur-syukur empat gitu kan paling kurang kelebihnya tiga gitu lagi-lagi Bang saya mohon maaf saya harus mendesak karena ini yang beredar di luar boleh bahwa ini adalah untuk kendaraan untuk Genjar Pranggo setelah dia diabaikan oleh partainya ya saya kira ada pemerintah lagi itu boleh aja gak apa-apa juga tapi yang sebetulnya tadi saya mengatakan kita membuat ini bahkan Pak Erlangga hari ini saya baca keras sekali iya kan ini bukan apa ada lah hari ini penyataannya tapi yang jelas waktu kita bikin koalisi ini tadi saya udah cek udah lapor belum anda kan mantrinya berdua masa gak lapor Pak belum karena ini urusan partai nantilah kalau sudah terjadi udah begini-gini nanti kami pulang waktu itu bapak lagi di Amerika ya oke nah nanti kami akan lapor setelah gitu saya juga kaget surprise dong sebuah langkah yang cukup jauh ya iya dari para menteri Pak Jokowi ya saya kira itu pada akhirnya kemudian juga orang akan mengatakan begini kalau begitu kondisinya apalagi kita melihat bagaimana saya tidak nyaman menggunakan kata karena begini ketergantungan ya Pak Erlangga juga saya juga didukung Pak Perjoki Pak Presiden kok kalau untuk nyapres Pak Jokowi kan mendukung semuanya ya itu makanya jadi semua punya peluang gini Bung gini ya Golkar maju itu haknya pantas wajar dong Pak Arso juga gitu ya semua punya hak yang sama cuma nanti kan kita akan lihat realita Bu oke realita itu biasanya di ujung-ujung kan nah realitanya nanti gimana perkembangannya kayak apa kan kita rasional kan nanti kita lihat gimana cuman terus terang ya menarik saya harus hormati sebetulnya kalau partai-partai itu memajukan kedidaan itu kan bagus Bu oke ya kan kan partai-partai itu kan tahu bagaimana sulitnya ngurus masyarakat apa yang diharapkan publik ya kan mungkin gak pintar Panso saja gak pintar aja gitu jadi kalau Pak Erlang gak berani Pak Arso berani Mbak Puan berani kan bagus saya akan sampai ke situ Bang tapi saya masih mau ngejar soal ini gini kalau begitu keadaannya maka chapter 2 nya itu bisa terjadi beberapa hari yang akan datang loh apa itu kabarnya akan ada resafel oh itu lain lagi iya tapi kan bisa akan berubah Bang katakanlah misalnya kalau apa namanya dua partai ini temannya Abang di koalisi KIB ini tiba-tiba terkena resafel satu atau keduanya misalnya seperti itu berubah petanya loh saya kalau suara resafel saya tidak paham dan itu haknya urusnya Pak Presiden tentu saja iya termasuk suara resafelnya saya belum dengar sampai tahun-tahunan kan itu jadi saya udah itu itu haknya Presiden aja gitu itu dia kaitan dari itu gini soalnya ini ini udah setahun yang lalu ngakak bener pemirsa pemirsa ini ngakak bener kita kalau soal ini udah setahun setahun itu saya tidak mau bilang ini PHP gak gini kaitan dari itu Pak Ketua ini sebenarnya Pan ini jadi masuk ke pemerintahan gak sih kalau begini ceritanya nih saya dukung Pak Jokowi mendukung soal menteri itu urusan Pak Jokowi tapi kan sudah lama dijanji masuk kabinet ya makanya sudah satu setengah jangan bicara itu lagi itu surah beliau saja gak usah bicara itu lagi kita dukungan itu tetap ada tetap tetap menarik loh sebenarnya ya itu tadi saya bilang kalau lihat ini kan sejujurnya ya terlepas soal keunikan-keunikan yang bisa muncul dari koalisinya abang ini tapi menurut saya sebenarnya ini ini sebuah keberanian terobosan menurut saya makanya saya ingin berbicara dengan abang disini jarang-jarang masih jauh tapi sudah melakukan seperti ini seharusnya kan dari dulu penyikapan seperti ini kan gitu ya cuma kan itu dia tidak murninya begitu saja orang mengatakan ah itu kan kendaraan yang disiapin oleh presiden untuk Pak Ganjar abang sudah menjawabnya nah kemudian ada yang muncul tadi bahwa kita berharap kalau bisa jangan dua pasangan kemungkinan keakan lahir satu pasangan dari sini dan siap orangnya kita lihat tapi dengan melihat gelagat beberapa hari ke depan ini ini bisa berantakan nih Bang saya orangnya selalu optimis dan apa namanya tuh optimis dan usaha ikhtiar yang kita lakukan ini bahwa nanti ada hambatan ada yang tidak terduga saya menganggap itu dalam perintik biasa saja tapi ikhtiar usaha harus dan saya yakin gitu kita kan dikasih pikiran kita untuk mengatasi kalau ada hambatan dan sebagainya untuk mencapai apa yang kita harapkan yang ideal itu mungkin kita mengharapkan ideal 100 tapi ketemunya 50 kan gak apa-apa juga lumayan lah ada kita memang gak berbuat apa-apa gitu jadi kita berbuat sesuatu dengan keyakinan dan optimis dengan lihat yang baik tentunya dan saya percaya itu akan ada hasilnya ada satu yang membuat saya itu agak aneh kemarin itu sayangnya saya sudah undang orangnya ke sini baru kejadian kehadirannya Muni sahabat kita ketua umum projo di acara itu dan kemudian seperti mendapatkan sebuah panggung yang terlalu besar orang jadi bertanya partai politik kok tiba-tiba memposisikan sebuah ormas layaknya sebuah partai politik saya memang mesti jelasin secara apa adanya ya Pak Arso saya memang gak tahu karena kita kan tiga partai terus mengundang dengan kehormatan MPP-nya masing-masing jadi kita memang belum mengundang tamu yang bukan dari partai itu itu pembicaraan saya Pak Erlangga dan Pak Arso jadi memang saya juga tidak tahu Pak Arso juga tidak tahu tapi ini memang kali ini tuan rumahnya Golkar jadi dia mau undang siapa saja terserah ya itu kan undangannya jelas kami diundang pasti bareng-bareng jadi kalau ada tamu kehormatnya itu urusan Golkar nanti abis ini sebulan lagi saya yang akan jadi tuan rumah kami gitu ya tentu Golkar, Pan tentu saya juga nanti bisa bikin kejutan kan siapa dok kejutannya apa lah ya bisa saja kalau Pak Ganjar atau Pak Anus berani kan mau undang kalau misalnya berani kan kita undang juga gak apa-apa dong kalau mereka berani ya kalau berani oke bagus ya bagus juga kira-kira wah asik ini untuk nyampaikan kan kita bikin gagasan ini yang baik maksudnya kan kita bikin gagasan tentu gubernur-gubernur seperti kita dengar dong yang udah biasa membangun daerahnya ya Pak Anis Pak Ganjar Dewan Kamil bisa kan kita minta diperkaya gagasan kita ini kan bisa atau menteri yang punya konsep yang kita anggap baik bisa saja nanti tafsirnya macam-macam ya gak apa-apa saya yakin tidak akan dijawab pertanyaan saya nih Bang tapi kan dapat apa yang saya tanya asal diskusi saya suka enggak dari dua orang ini ini kan dua nama ini kan agak bagus apa namanya itu perayaan surveinya kan ada tiga nama tuh Dianjar Pak Prabowo dengan Mas Anis Pak Prabowo kan untuk sementara aman nih karena dia punya partai sendiri ya tambah satu lagi jadi itu barang tuh tapi kan yang dua ini yang satunya tidak punya partai yang satunya dimusuhi partainya tapi kira-kira dari dua ini lebih cocok itu DNA-nya dengan teman-teman KIB itu yang mana Bang belum ada putusan belum ada ya belum dibahas sama sekali bisa dua-duanya bisa satu bisa tidak ada sama sekali iya belum dibahas sama sekali belum memang belum ada membicarakan soal cap-recap belum ada jadi orang boleh saja menduga membicarakan boleh belum kita bahas kok belum sama sekali masih jauh itu kita merumuskan sekarang ada tim yang kita buat ini Indonesia ini kita mau kemana oke itu dulu itu dulu yang ini belum selesai nanti gantian luar rumah gitu selain soal ribut-ribut saya ganti bahasanya selain soal riak-riak tentang capres-capres segala macam ini apa sih sebenarnya yang paling mendasar dari yang sedang dibahas di koalisi ini Bang itu kita mau apa oke ini kita ini mau apa ini lagi dirumus sekarang dan ternyata gak mudah Gak mudah sekarang itu iya ngerumuskan kita ini mau apa gitu masa kamu kami kita kamu kamu masa begitu lagi ini kita kan mesti 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 apa namanya menyampaikan pikiran-pikiran agar kita ini memberikan manfaat yang besar dalam kancah pertarungan internasional sekarang gitu ya kita masa masa mau begini terus gitu kan narasinya itu kan pengengap kita pengengap gitu ini yang tidak mudah tentu nanti juga akan macam-macam timbul dugaan ya saya ngundang siapa kan ini mesti direumuskan bareng-bareng gak mungkin cuman kita bertiga kalau kita nanti punya yang sudah pengalaman mungkin sebagai gubernur mungkin juga sebagai menteri ya untuk bagaimana menghadapi Indonesia hari ini akan datang itu nanti juga akan banyak persepsi macam-macam ya gak apa-apa jadi paling penting buat kami itu kita ini mau kemana sih menarik pada akhirnya saya harus masuk pada sebuah substansi yang sudah bertahun-tahun kita bahas bahkan pada saat abang masih ketua MPR melihat bagaimana kerihuan ini yang kadang-kadang sudah sangat melelahkan tidakkah ini saat yang paling tepat bagi partai politik untuk kembali meneguhkan positioning di hadapan demokrasi yang sedang kita anut apa yang saya maksud adalah ini saat yang tepat bagi partai-partai politik untuk duduk bersama dan menyepakati bahwa jebakan-jebakan Batman pada setiap yang namanya terutama Bill Press itu tidak perlu terjadi lagi apa yang saya maksud ini menyangkut dengan presidensial threshold yang 20% ini lucu Bung kenapa tidak dilakukan sekarang ini demokrasi ini kan Bung kita tahulah akan bagus kalau prosesnya demokratis namanya juga demokrasi oke ya prosesnya demokratis ya dan arus utamanya tentu value nilai nilai akan terjadi kalau yang dikembangkan nilainya masyarakat itu akan terjadi kalau ada demokrasi ada demokrasi berarti nanti boleh keren undang-undang yang bagus sistem yang bagus kan baru dia bisa setara bisa adil harmoni gitu nah kita ini demokrasi tapi sistemnya tidak demokratis ya jadinya transseksional saya juga malu dibilang partai rental kan malu kita ya kalau gak malu kebangetan lah partai rental partai sewa partai ini partai itu tapi memang kenyataannya itu terjadi di lapangan ya itu sekarang misalnya kami kader kami banyak hebat-hebat susahnya minta gimana menjadi bupati mesti 20% mesti bayar partai lain kami cuma 6% 7% mesti ini mesti ini gitu ya terus masyarakat marah sama kita marah betul wah kok itu begini begitu-begitu masyarakat juga gak konsisten kalau marah sama kita ya kalau kita sudah menang wajarlah kita kan gak menang kalah dari nomor 5 jadi nomor 8 yang menang kan itu lagi itu lagi oke ya seperti bupahisya lah marah-marah gitu ya tapi nanti yang menang itu lagi itu lagi kan dipilih lagi artinya ya kan jadi kita dari mana mulai nah saya sudah usaha untuk kerja keras lah itu ya saya undang teman-teman agar dulu itu PT Parlemental Hot Presiden Terles Hot dan untuk pilkada-pilkada itu sama itu dulu malah 2,5 kenapa 6 juta pemilih itu hilang gara-gara ada 4% hilang nah demokrasinya dimana dia milih wakil sih ah karena kita kasih 4% kan gak jadi dipindah ya gak dipilih bukan satu suara dalam demokrasi satu suara suara Tuhan ini 6 juta angus begitu aja gitu satu kedua jadi oleh karena itu ya sudahlah kalau memang harus ada syarat jalan tengahnya kami unsurkan 2,5 hampir dulu terjadi 4 hampir ya tapi ya gak jadi lagi ini satu satu ini PR besar kita yang kedua saya juga kemarin diundang KPK masalah udah tau semua masalah kita tau semua Bupati gaji 6 juta tapi harus 20% nyangun di partai segala macem segala macem gitu ya nah kita usulkan dulu termasuk saran dari KPK itu untuk mengurangi apa namanya ini korupsi itu satu partai dibantu dong apa yang dibantu saksinya saksinya saksi kan masih ada pilihan gubernur Jawa Tengah Jawa Timur itu 100 ribu saksinya kalau 200 ribu aja berapa itu udah puluhan miliar iya iya 200 miliar bayangin eh ini partai besar gak mau termasuk tempatnya bong dulu tuh gak mau karena nanti kalau semua rata katanya partai-partai menengah kayak kita ini kayak enak gitu karena kalau yang sini udah kuat gitu saksi kedua biaya promo iklan kampanye saya pernah keling bagian negara itu kampanye itu gak lama-lama sebulan tapi memerintah yang bantu jadi orang gak usah yang ketiga dana untuk personal purpose ya juga dibantu itu sebetulnya gak seberapa dibandingkan kalau ini tidak kerusakan sistem itu luar biasa mungkin ngambilnya 10 buat partainya separuh gak sampai gitu ini kita usahkan berkali-kali kita berharap betul ini kalau kita mikirnya itu yang penting partai saya besok menang lagi yang lain mati gitu ini saya kira perlu kesadaran tidakkah ini apa namanya dari kerumitan yang kita lihat hari ini yang kemudian abang juga rasakan dan lakukan hari ini ini kan itu waktu yang terpat kita duduk nih mungkin kali ini tidak tetapi pada pemilu berikutnya tidak ada lagi supaya kemudian nanti ketika selesai pemilu 2024 kita tidak habiskan energi untuk itu lagi saya tidak yakin kita tidak akan ributkan lagi nantinya pasti dan kami dari awal dari mulai dulu ya tapi saya gak yakin karena nanti begitu kita masuk nono pemilu wah parlemannya 10% ini begitu aja begitu aja bayangin aja 20% sungguh tidak mudah itu makanya saya itu bayangkan ya di kepala saya karena gini bung ya undang-undang dasar itu mengatakan yang berhak mengusung capres-capres itu partai politik atau gabungan partai politik peserta loh peserta jadi yang gak dapat kursi pun peserta boleh peserta kok peserta asal perifikasi lolos peserta dia peserta tuh masih boleh musuh kan boleh itu undang-undang dasar tapi diterjemahkan 20 gimana coba gimana coba iya gitu lah iya makanya saya bilang bang ini sepakat kita saya setuju memang ini perjuangan kita oke terima kasih tapi maksud saya adalah mumpung hari ini partai politik sedang mendapatkan ruang untuk didengarkan dan memperjuangkan agendanya ayo kita duduk jangan sampai oke lah seperti yang saya sampaikan tadi pemiru 2024 barangkali nanti ada yang nangis bombay kalau kita ubah udah lah oke tapi atas nama masa depan setelah itu kita saya ketawa saya oke lah sekarang 20 kita mundur selengkah tapi yang akan datang jangan lagi gak bisa juga gak bisa gak bisa yang begini yang sepakat tuh ya paling 2-3 partai aja lain gak betapa rumi ternyata urung memahami apa perilaku-perilaku para polo yang beginian ya ya begitulah kita dan hebatnya lagi kan nanti rakyat kita pilih lagi pilih lagi pilih lagi menang lagi menang lagi tapi marahnya sama kita nanti yang dihukum kita kan itu yang dimarahi kita memang memang tidak mudah tapi kan kita mesti istigara terus iya tapi kan problemnya disitu iya eh masalah utama demokrasi negara demokrasi tapi sistemnya tidak mendukung mana ada yang terjadi apa bu transaksional kita harus ngomong apa coba ini pimpinan parpol loh mengeluhkan soal ini nah oke sambil kita menunggu kearifan-kearifan itu datang saya kembali pada yang tadi bang iya jadi intinya adalah koalisi ini bukan kendaraan yang disiapin oleh presiden pak jokowi dalam hal ini itu untuk kendaraan orang-orang yang sedang dia siapkannya dan itu bukan kedernya tiga partai ini kalau saya tidak pasti ya dan pak erlangga juga waktu ketemu pertama kan juga saya tanya karena sebuah menteri tau udah lapor belum jawabnya belum nanti aja gitu setelah anwar jadi kalau lihat itu saya kira tentu apa namanya ya memang punya ihtiar untuk kebaikan walaupun tentu orang politik ada agenda ya ya tentu itu sah saja masing-masing boleh aja seperti Golkar kan munasnya pak erlangga sebagai capres ya itu hak beliau pantas abang pernah-pernah dihubungi oleh presiden tentang kualisi ini enggak ya nanya soal kualisi ini khusus manggil saya enggak pernah enggak ya belum saya harus menutup acara kita ini bang dengan sebuah informasi yang mengatakan bahwa tampaknya memang semoga saja tidak terjadi tapi tampaknya memang harus ada inersi yang kuat untuk menjaga ini nantinya sebab saya dengar-dengar sih memang akan ada perubahan dalam waktu dekat nah itu yang saya enggak bisa baca misalnya karena saya udah lama jadi saya kadang-kadang ya sudah lah enggak mau kamu lagi sudah saya itu bukan urusan kami lah kalau abang sih mungkin ya nunggu saja gitu ya tapi kalau ternyata teman abang bagaimana itu juga saya enggak pikir enggak pikir ya enggak enggak pikir pokoknya saya alu baik aja ya teman kalau ada apa-apa kita bantu masih memungkinkan menambah anggota koalisi ya bukan memang ngajak kita ngajak? ngajak siapa yang diajak? ya ada beberapa udah saya temu ya yang ketemu ya tadi itulah mungkin ada yang berpendapat ABC nanti oh macam-macam jadi belum saya bisa sampaikan sehingga nanti kalau memang sudah ada titik terang gitu baru misalnya saya diundang acara PKS saya juga sampaikan ya PKS enggak berniat bergabung? belum 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 selesai bisa jadi tiga calon? iya bisa jadi loh dengan komposisi yang ada PDP sendiri Gerindra mungkin bisa empat bisa empat paling kurang tiga tapi kalau empat agak kurang cukup misalnya katakanlah misalnya Nasdem dengan Demokrat atau dengan PKS bertiga mungkin cukup itu tapi Gerindra bagaimana? ya pokoknya gini bung kita berharap itu paling kurangnya tiga paling kurangnya tiga ya ya kalau empat itu bonus 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 ya pengalaman 2019 enggak terjadi polarisasi enggak terjadi kalau tiga dijamin iya enggak enggak terjadi kayak sekarang kan kita pernah 2009 itu enggak ada masalah kan? itu enggak ada masalah ya? enggak ada itu enggak ada Pak Tersila kamu enggak ada itu enggak ada dua kali terjadi dua kali terakhir tapi kan aneh kalau nanti koalisi yang abang bikin ini bersama dengan Golkar dan P3 koalisi besar loh menurut saya partai besar dan menengah loh itu tidak mencolonkan diri sendiri atau orang-orang diantara bertiganya itu aneh menurut saya itu yang lebih hebat lagi kalau bisa partai ini pede-pede kan gitu masa ketua-ketua partai enggak pede tuh mestinya loh saya juga heran tuh bener tuh aku suka pernyataan ini bener tuh coba kalau ketua partai pede semua tuh kan seru seru tapi kan tiga pimpinan partai gimana dong? iya kalau tiga aja kalau pasangnya sudah enam kan? kan sudah enam kalau tiga partai tiga calon kan kalau capres satu wapres satu kan sudah enam iya enam partai delapan itu sembilan iya kan? ya satu dua yang mendukung kan enggak masalah masalah ya? iya kalau pede tuh keren tuh keren ya? keren banget tapi masuk nomor dua pros nomor satu dong apanya? kemarin ada Trimedia datang kesini kemarin Pak Trimet PDIP itu kan pemenang pembilo katakanlah asumsi survei kita pakai masa nomor dua? kan harus nomor satu iya pertanyaan yang sama saya berikan ke abang bikin koalisi partai-partai besar terus masa dikasih ke orang yang datang atau orang yang tidak punya parpol menjadi nomor satu? gimana? saya mau kalau semua partai-partai pede ya partai besar nomor satu menengah nomor dua bahkan wajar tok kan keren kan? keren-keren keren partai-partai harus saling mengerti lah tau kesulitnya masing-masing kan? gitu ya sudah bertarung juga pasti bagus menang kalah hal yang lain? menang kalah hal yang lain? itu kan soal lain lagi biasa nasib itu ya? iya kan ada menang kalah kan biasa demokrasi begitu ganti ya tok nanti mungkin yang akan datang mungkin bisa menang partai itu kan? iya tapi kalau percaya diri aja udah angkap luar biasa tom makasih tom selalu menyenangkan berbicara dengan abang ya yang penting kita itu kan mau dialog kalau dialog itu mesti ada ada yang beda ada yang sama gak apa-apa itulah indah dan setidaknya tugas saya disini untuk memberikan informasi kepada para pemirsa saya kepada publik itu itu tercapai saya rasa juga memang harus kita sepakati itu bang tidak bisa lagi kita menghindari publik untuk memberikan informasi itu tangan tanggung jawab kan partai politik itu kan pilar demokrasi tugas kita itu memberikan pendidikan informasi yang lengkap kepada mereka jadi kalau saya emang suka terus terang bahwa ada yang suka gak suka ya gak apa-apa lah luar biasa makasih ya makasih sama-sama pemirsa itu komunikasi kita diskusi kita dengan kota umum DPP Partai Amartes Nasional Bang Sulu Kipilih Hasel banyak apa tawaran bahkan banyak pengakuan disitu saya menikmati diskusi ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati